Intro Universitas Terbuka Surabaya menggelar seminar dengan tajuk Bergerak Serentak Maju Bersama Membangun Bangsa di Era Baru pada Sabtu 18 Maret 2023. Bertempat di Erlangga Convention Center Surabaya, seminar ini merupakan rangkaian Wisuda Tahun 2023 Preode 1 yang digelar pada Minggu 19 Maret 2023. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Darda dan Wali Kota Madiun Maidi sebagai narasumber. Dalam paparanya, Maidi yang juga merupakan mahasiswa program Dokter Universitas Terbuka Surabaya ini menyampaikan tentang konsep Smart City yang dijalankan di Kota Madiun. Materi ini disampaikan selain karena materi ini merupakan tugas akhir program Dokternya, Maidi juga berharap kepada para Wisudawan dan Wisudawati agar tidak berhenti untuk terus belajar dan berinovasi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Darda lebih menekankan pada peta lapangan kerja saat ini, di mana menurut Emil saat ini lulusan perguruan tinggi sering merasa galau saat memasuki dunia kerja. Dokter Suparti MPD, Direktur Universitas Terbuka Surabaya menuturkan jika Wisudawan dan Wisudawati periode ini lebih banyak dari periode sebelumnya. Di periode 1 tahun 2023 ini tercatat ada 1.835 orang yang akan diwisuda. Jumlah mahasiswanya semakin banyak ya, lulusannya juga semakin banyak. Alhamdulillah mahasiswa baru kita sekarang ini juga lebih banyak daripada semester kemarin. Apa ini juga sebagai penanda bahwa UT Surabaya ini diminati pekerja untuk melakukan kerja pendidikan? Insya Allah begitu, karena insya Allah sejak dulu orang sudah tahu UT, tapi kan belum paham UT seperti apa. Sehingga kita berusaha menggencarkan pengenalan UT kepada masyarakat. Jadi kita gandeng media, media online, masuk teman-teman semuanya. Kemarin kita gencarkan di Radio SS. SS itu kan penggunanya banyak di jalan ya. Nah ternyata itu luar biasa. Sehingga kami selalu berusaha mengenalkan kepada masyarakat ini loh, perguruan tinggi negeri yang memberikan fasilitas yang fleksibel bisa diikuti oleh siapa saja, kapan saja. Nah mahasiswa kami termasuk Wali Kota Madiun yang tadi presentasi itu kan mahasiswa UT. Tadi sudah cerita bahwa belajar di UT tidak harus di rumah. Belajar di UT bisa dilakukan dimanapun berada. Nah beliau perjalanan dari Jakarta ke Madiun. Selama Jakarta Madiun ini bisa mengikuti kegiatan pembelajarannya. Karena pembelajaran UT menggunakan media. Media yang kita pakai pakai MS Teams ya, Microsoft Teams atau Zoom. Jadi dua media itu yang kita pakai. Menurut Suparti, kenaikan jumlah lulusan ini karena jumlah mahasiswa di UT Surabaya ini juga semakin banyak. Tercata jumlah mahasiswa baru di periode ini juga lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Hampir sebagian besar bekerja. Ketika semester awal, semester satu biasanya kita tanya siapa yang belum bekerja. Itu ada beberapa yang tunjukkan dari. Tapi begitu masuk semester kedua, ketika kita pantau, ternyata dia sudah bekerja. Saya tanya, kenapa bekerja? Memang saya dulu kepinginnya yang bisa kuliah sambil bekerja. Nah UT kan sangat mungkin dilakukan itu. Jadi oleh teman-teman baik awal media, maupun bekerja kantoran sangat mungkin. Karena belajarnya bisa lewat online. Jadi tidak harus datang ke tempat kampus, tidak harus ketemu dosen langsung. Tapi bisa dilakukan asintronus. Artinya, kalau saya dosennya hari ini memberi materi, tidak harus hari ini mahasiswa ada di situ. Jadi nanti dia belajar malam hari atau besoknya atau besoknya lagi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Lensa Jatim. Terima kasih telah menonton!